Ada beberapa karakter dari panggungan Tuhan yang mirip-mirip sama bapakku, tegas, sangat lombok, penyanyian tapi tidak pernah terekspresikan. Jadi aku melihat ekspresi beliau mencucurkan air mata tumpah di hari itu, itulah perasaan dari seorang ayat kepada anak. Jadi betapa di dalamnya itu terlihat sangat lembut dan sensitif, namanya ayah ya. Tetapi kalau secara kesat mata kan beliau adalah sosok yang karismatif, sangat tegas, disiplin, dan sangat on time. Jadi aku banyak belajar dari Papa Cano bagaimana cara disiplin hidup sukses itu adalah on time. Jadi ini satu bulan waktu dikenalkan sama suami, kepada mertua itu, terlihat sangat jelas gambaran daripada kedisiplinan di dalam keluarganya suami itu. Tepat, nyata dan terasa sekali di hari-hari kami bersama menghabiskan waktu. Jadi ekspresi daripada kebicaraanku di Instagram, sebuah caption itu betul-betul dari hati. Seperti tergantikan hilangnya, diambilnya Allah dan Papa Aku, tergantikan kembali dengan sosoknya Papa Mertua, yang begitu sangat luar biasa mencintai aku dan rena, gitu ya. Alhamdulillah, terlepas itu juga Mama Mertua terutama. Beliau adalah sosok wanita yang, Masya Allah ya, perhatian sekali. Ketika aku sakit pun sangat yang paling kuatir itu Mama daripada suami, ya kan. Sampai jumpa di video selanjutnya.